Kempa Bumi Tektonik dengan Mahdi Tudu 5,1 kembali mengujang Kabupaten Halmahera Timur, Provinsi Maluku Utara pada Minggu 11 Desember siang sekitar pukul 11 lewat 28 menit waktu Indonesia bagian timur. Lokasi Kempa berada pada koordinat 1,50 lintang utara dan 128,24 bujur timur atau berada di lokasi 34 km parat laut Halmahera Timur dengan kedalaman 10 km. Staff Operasional Padan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika PMKG kelas 3 Ternate Pasri mengatakan gempa bumi Magnitudo 5,1 yang terjadi di Kabupaten Halmahera Timur merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar lokal di Laut Halmahera. Dia menjelaskan, berdasarkan laporan masyarakat, gempa bumi dirasakan di wilayah Topelo, Kabupaten Halmahera Utara, wilayah Saung, Kabupaten Halmahera Barat, dan Daruba, Kabupaten Pulau Morotai dengan intensitas 2 hingga 3 MMI sehingga sempat membuat masyarakat panik dan keluar rumah. Hingga kini belum ada laporan dari dampak gempa bumi tersebut. Pada hari Minggu 11 Desember 2022 telah terjadi gempa bumi dengan Magnitudo 5,1. Kejadian gempa bumi terjadi pada pukul 11.28.44 waktu Indonesia Timur. Gempa bumi ini yang mengakibatkan dirasakan di Kabupaten Halmahera Utara, tepatnya di Topelo, kemudian Kabupaten Halmahera Barat di Kecamatan Sahu, dan Kabupaten Pulau Morotai di Daruba. Masing-masing dirasakan 2-3 MMI. PMKG menyatakan gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami. Oleh karena itu, masyarakat di daerah itu diimbau untuk tetap tenang, serta terus mengikuti informasi perkembangan dari PMKG maupun pemerintah daerah setempat. Dari Kota Ternate, Maluku Utara, Harmoko, Kantor Berita Antara, Mewartakan.